oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya mamelas oke untuk kesempatan kali ini saya mau berbagi pengalaman dan sedikit cerita ya jadi cara mengelas bidang vertikal atau tegak ya kenapa tidak boleh dielas dari atas ya dari atas ke bawah ya kenapa ngelasnya harus dari bawah ke atas oke yang kita tahu hanya sekedar tidak boleh dielas dari atas ke bawah ya dan dari alasan itu itu kalau dielas dari atas ke bawah itu sebelum si media sebelum kena las-lasan dia itu sudah ketutupan tai tai fluksin atau lelehan fluksin yang sebelumnya dari atas leleh ke bawah ya jadi si medan itu ketutupan fluksin yang leleh atau dari elek roda ini pemungkus elek rodanya itu jatuh duluan ketimbang lelehan besinya itu alasan kenapa tidak boleh atau dianjurkan tidak dianjurkan ngelas dari atas ya dari atas ke bawah dari atas ke bawah dan disarankan lebih disarankan dari bawah ke atas oke kita buktikan dari las-lasan ini disini ada dua media ya ini ada dua media dan kita praktikan dari las yang ke atas yang dari atas dan las yang dari bawah selamat menikmati oke ini yang dari bawah ke atas ya ini tunggu dingin dulu nanti kelihatan hasil las-lasannya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati oke ya ini las-lasan yang dari atas ke bawah ya ini ada yang gak nempel ya karena dia ketutupan lelehan fluksin dulu jadi lelehan kawat las tidak menempel ya beda dengan las-lasan yang dari bawah ke atas ya ini dari bawah ke atas dan ini hasilnya beda selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dari ditarik ada yang didorong untuk penjelasannya bisa dipraktekan ya misalnya kita tidak bisa las dorong ya untuk posisi las vertikal kita bisa gunakan las-lasan mundur cuman diposisikan kawat dari dari bawah ke atas ya kita praktekan saja ya kita praktekan las vertikal posisi mundur ya jadi dengan prinsip mundur ya jadi kawatnya kalau medannya bisa dari atas kita coba bisa dari atas dengan sistem kawat mundur tidak didorong ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke hasilnya sama ya hasilnya sama dengan jika las kita didorong ya dari atas ke bawah cuman dari kawat posisi kawatnya di bawah dan ini posisi kawat di atas ya oke terima kasih semoga bermanfaat selamat menikmati Terima kasih.